Oke sobat elektronik kembali lagi ke persus-persus yang belum selesai kali ini Brand yang mengklaim nomor 1 di masing-masing brandnya ya Ada Samsung, ada juga Sony Samsung CU8000, Sony X80L Harganya sama, ukuran 65 in, 10 juta, ini 11 juta Yang penasaran kita tungguin Oke sobat elektronik nih, biasa Yang pertama kita review adalah remote-nya Oke, deketin nih Nah ini sobat elektronik, remote-nya sama Lebih kecil Samsung dibanding dengan si Sony Hanya, saya sih kurang suka ya remote yang kecil ini Mendingan agak gede karena saya orang seledor Suka hilang-hilangan Nah tapi kalau sobat elektronik Gak masalah ya silahkan ya Kalau saya sih kurang suka Tapi lebih suka condong ke Sony Kalau suruh pilih yang ini ya Oke lanjut Kita ke Bodinya Atau Si tampilannya Deketan pak editor Nah ini yang Samsung Pakai sobat panel Ini yang LG, ini yang Sony Ini dia pakai hard panel Buka aja kletek Dari segi panel Kerapatannya Lebih tipis Sony ya Karena dia Bukan model kotak Dia agak turun Dan si Samsung ini Agak kotak tapi lebih Simetris lah ya, lebih bagus Kakinya Saya sih lebih suka ke Kakinya punya Samsung Cuma kalau misalkan punya Soundbar Dia agak terlalu pendek Tapi dia bisa dinaikin ke atas Begitupun dengan si Sony Tapi kalau pakai bracket Ya sama aja Langsung aja Ke inputannya Ada apa aja Di inputannya Dia pakai berapa HDMI Nah ini dia Kalau Ditambahkan Sebentar Lewat aja lah Nanti kita lihat Di belakangnya Ada empat Kalau gak selatu Ada empat HDMI Otomatis Ya otomatis Dia Lanjut Sekarang yang Sony Ini juga Sama lagi Cuman satu Doang Ada Apple Airplay Juga sama Langsung lihat ke belakang aja Di portnya Oh disini sih Disini nih Bergandengan nih Pingan Tuh pak editor Satu Dua Tiga Tiga HDMI Dan Dua USB Satu kabelan Dan antena Lalu optik Ya Itu Lanjut Kita ke Sony Sony sebelah sini USB 2 ADMI nya ada empat Ada antena Optik Dan ada tambahan AV in Cukup lah ya Bodinya lebih tipis Si punya Samsung Kita langsung Ke Gambarnya Aja Perlu sobat elektronik Tau Eh Sudah pak editor Saya memastikan dulu Ngesel Karena dikit Oke Sobat elektronik Perlu sobat elektronik Tau Sedikit ringkasan aja Ini google tv Ini tizen Sebenernya gak ada beda jauh Walaupun Secara App store nya Mungkin lebih banyak Di google tv Karena Sama aja Seperti playstore Tapi apa yang Dibutuhkan dari Sinema Sobat elektronik Semuanya ada Di google tv Maupun di tizen Ataupun di web OS Sekalipun Ya hampir sama Karena hanya butuh Itu-itu aja Seperti Iki Netflix Youtube Aplikasi-aplikasi Lainnya Mungkin Tambahan aja Sedikit Video.com Semuanya sudah Support Jadi gak ada masalah Tentang itu Kalau Sekarang kita Bandingkan secara Gambarnya aja Langsung Dengan demo Yang sama Dan suaranya Oke Yang pertama Kita Samsung Dulu Gambar Suaranya Dulu ya Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati